Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...merupakan anak mantan bupati sampai saat ini... ...terus-menerus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bahkan, ada salah satu pakar hukum yang melaporkan... ...Pegi Setiawan Cianjur ke aparat berwajib... ...lantaran semua kabar soal pelaku kasus Vina Cirebon... ...banyak mengarah kepadanya. Hal tersebut juga diungkap oleh mantan kabar... ...Skrimpol Rikom Jenpol Purnawirawan yaitu Susno Duaji. Dirinya mengatakan secara detail... ...bila lelaki yang bernama Pegi Setiawan Cianjur... ...harus diperiksa penyidik guna membongkar... ...semua kejanggalan yang terdapat... ...dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Periksa itu Pegi Setiawan Cianjur... ...tega Susno Duaji. Diketahui bahwa sebelumnya penyidik berdalih... ...bila setiap orang yang doperiksa... ...harus berkaitan dengan pokok perkara... ...Susno menyampaikan pemeriksaan Pegi Setiawan Cianjur itu... ...bertujuan untuk pengungkapan kasus Vina... ...secara terang-benderang. Pemeriksaan Pegi Setiawan Cianjur... ...kan bertujuan agar kasus ini terungkap... ...karena hingga saat ini belum terungkap, katanya. Tak hanya itu saja... ...Susno Duaji juga mempertanyakan penyidik... ...tak memperhatikan semua bentuk kabar... ...yang beredar dari berbagai macam platform yang ada... ...kan semua itu informasi isinya. Kan segala macam yang kini beredar luas... ...di tengah masyarakat itu isinya informasi semua, katanya. Kan ada komentar-komentar yang berseliwaran... ...nah itulah informasi yang harus diperdalam, lanjutnya. Lanjut Susno, jika tadi perdalam... ...melalui segala informasi yang ada mau dari mana... ...mau tidak mau harus kembali ke titik nol. Kalau tidak mau kembali ke titik nol penyidikan... ...terkait bukti forensik, ya seperti ini jadinya, katanya. Yang dihukum menolak karena merasa tidak bersalah... ...okelah hakim itu bertanggung jawab kepada Tuhan... ...tapi kita lihat saja nanti benar gak putusannya. Makanya kembali ke hito, atau titik nol tadi, sambung Susno. Nah penyidik juga harusnya begitu, kenapa ini jadi kacau balau... ...karena penyidik tak kembali ke makna penyidikan. Makna penyidikan itu apa? Upaya yang dilakukan oleh penyidik dengan cara yang sudah diatur... ...dalam Undang-Undang Hukum Pidana untuk membuat terang suatu peristiwa... ...dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan... ...bahwa perkara itu pidana atau bukan, tandasnya. Lanjut Susno 2G, mencari siapa pelakunya... ...bukan langsung menentukan dan menyebut... ...seperti kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Nah kalau teori penyidikan seperti itu... ...pasti susah dikuasai oleh para penyidik... ...nah kalau bukan tangkap tangan seperti kasus Vina ini... ...penyidik harus kumpulkan bukti dulu... ...jangan langsung main tangkap... ...kan hasilnya jadi seperti ini, tambahnya.